I'm dying. This is a wonderful run. Come with us. Pelati timnas Indonesia, Sin Taeyong diklaim memiliki andil dalam kepindahan Ansawi Mangkualam dari Ansan Greeners ke Junam Dragons. Kabar tersebut disampaikan media Vietnam Sin Taeyong disebut punya peran dalam kepindahan ini. Sebagai informasi, Ansawi Mangkualam dirumorkan bakal segera hijrah ke Junam Dragons jelang bergulirnya kali 2 musim 2023. Rumor itu digaungkan beberapa media Korea Selatan. Media Vietnam turut mengulas potensi kepindahan back kanan andalan timnas Indonesia ini ke Junam Dragons. Mereka bahkan membawa-bawa nama Sin Taeyong, setelah musim 2022 berakhir, pemain berusia 23 tahun ini, Asnawi, direkrut oleh Junam Dragons. Ini adalah kesepakatan yang dihubungkan oleh pelatih Sin Taeyong, pemimpin timnas Indonesia jika tidak ada perubahan, Asnawi akan bergabung dengan Junam Dragons dengan kontrak 1 tahun. Rumor kepindahan Asnawi ke Junam Dragons diperkuat oleh dua isyarat yang ditunjukkan Ansan Greeners. Klub pertama Asnawi di Liga Korea Selatan itu tidak membuat postingan terkait kembalinya Asnawi pasca piala AFF. Padahal mereka biasanya kerap melakukan hal itu untuk menyambut kepulangan back 23 tahun itu selepas membela timnas Indonesia di berbagai turnamen. Media lokal pun mengabarkan bahwa Asnawi yang tiba pada tanggal 24 Januari di Bandara Internasional Incheon langsung menuju ke Ansan dan melakukan perpisahan dengan rekan satu timnya. Setelah berpamitan, Asnawi langsung menuju ke Guangyang, Provinsi Jeola Selatan. Bukan hanya itu, isyarat lain bahwa Ansan Greeners bakal segera melepas Ansawi adalah keputusan mereka mendatangkan pemain Anyar yang posisinya sama dengan pemain kelahiran tanggal 4 Oktober tahun 1999 tersebut. Ansan Greeners telah mengumumkan perekrutan Lee Seung Min, back kanan berusia 26 tahun dari Klub K-League 3, Busan Trans FC. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.